Setelah selesai kita lakukan pembacaan Rotib Al-Aqtas Itu zikir harian kita Biasa dibaca kita pagi hari Mudah-mudahan dengan wasilah, dengan fadilah Bacaan-bacaan, salawat Ayat-ayat Al-Quran Dan lain sebagainya, Allah kabulkan Hajat kita, Allah tetapkan Iman dan Islam kita Dan Allah jauhkan kita dari segala macam Mara bahaya, amin amin Ya Rabbal Alamin Amin Tahusia singkat pada hari ini adalah berjudul Empat Kiri atau karakter jahiliah yang ada pada Umat Islam saat ini Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih Lima uglik Wal khasimi lima sabak Nasir haqti bil haqti Wal hadih ila syaratikal mustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi Wa miqdarihi al-azim Subhanaka la'ilmalana Karena ada pasien kita Yang beragama nasrani Ingin diislamkan Allahu Akbar Masya Allah Alhamdulillah Ada pasien Yang mendapatkan hidayah Selama di Wisma Atlet ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan beliau di dalam Akidah Di dalam hidayah Senantiasa istiqomah Dalam menjalankan Ajaran islam Ya Allah tetapkan Baginya iman dan islam Dan Allah berikan Jalan yang mudah baginya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Tapi nanti nunggu hasil tuan Ya Allah Ya kami akan Ya dari tim Ya akan Melakukan prosesi pengislaman Mohon didoakan Saudara kita Kita punya saudara yang baru Ya ada Insya Allah nanti Belum bisa kami ungkap siapa Ya Insya Allah nanti Ada kabarnya Baik Selanjutnya Yaitu Kajian kita pada hari ini Adalah empat tanda muslim Empat tanda jahiliah Kiri-kiri Ini karakter orang jahiliah Yang kata Rasulullah Ada pada umat islam Bahkan sampai saat ini ada Sebetulnya kalau berbicara Matalah budaya jahiliah Itu dari dulu banyak Dan bukan hanya empat hal ini saja Tetapi banyak Ya Namun Dari yang sekian banyak itu Ya Sudah mulai ditinggalkan oleh Orang-orang islam Baik di jaman nabi Maupun di jaman Setelah nabi Misalnya saja pada jaman Rasulullah itu Kaum jahiliah Ada budaya namanya Dafnul Banat Yaitu menguburkan Anak perempuan Jadi anak perempuan itu Kalau lahir dulu Pada jaman jahiliah Malu Orang-orang jahiliah Ketika itu Bapaknya malu punya anak perempuan Maka Dikuburkan Hidup-hidup Na'udhubilamindralik Ini juga budaya jahiliah Namun Ketika datangnya islam Itu sudah ditinggalkan Sudah lama ditinggalkan Juga misalnya Ada budaya jahiliah Yang Parah juga ini Mohon maaf Dulu Wanita itu bisa diwariskan Misalnya Bapak Ya Bapak seorang ayah itu Punya istri banyak Punya perempuan banyak Ketika bapaknya meninggal Itu istrinya bisa diwariskan Kepada anaknya Ini kan Luar biasa jahiliahnya Luar biasa bodohnya Luar biasa Penyakit masyarakat ini Luar biasa Tetapi ketika islam datang Ya Budaya-budaya semacam itu Sudah jauh ditinggalkan Karena banyak Mudorotnya Islam juga Ya mengharamkan Ya Orang yang sudah dinikahi Orang oleh bapak Tidak boleh digauli lagi Oleh Anaknya Itu sudah lama ditinggalkan Misalnya juga Budaya-budaya Lain sebagainya Minum homer Itu juga budaya Lumrah Pada saat Jahiliah Tetapi kan Ketika datangnya islam Islam justru mengharamkan Yang namanya homer Sehingga homer itu Sudah jauh-jauh Ditinggalkan Padahal Dulu kalau kita lihat Ya Para sahabat itu Ada yang jago Kuat maboknya Seperti misalnya Sayyidina Umar Dulu ketika dia masih Jahiliah Itu luar biasa Maboknya kuat Kalau bukan mabok Minum banyak Tapi gak tumbang Minum banyak Tapi gak Gak mabok Gak teler Begitu juga Sayyidina Ali Sayyidina Ali Ya Dulu waktu awal-awal islam Ya Mabok itu lumrah Minum-minuman homer Itu lumrah Bahkan islam Mengharamkannya pun Bertahap Ya kan Sayyidina Ali itu Termasuk orang yang kuat Ya Dalam arti Minum banyak Tetapi gak Gak tumbang Gak mabok Itu juga Budaya yang semacam itu Sudah ditinggalkan Ya sudah diharamkan Oleh islam Sehingga islam datang Ya Merubah tatanan hidup Moral Masyarakat Ketika itu jahiliah Yang jauh dari Moralitas Yang jauh dari Adat Etika Dan lain sebagainya Islam datang Ya Mengamandemen Merevisi Budaya-budaya Yang tidak baik Tapi juga ada Budaya yang baik Ya justru Ditetapkan Oleh islam Ada yang budaya Yang memang Budaya arab Ya tetapi Dijadikan syariat Ya Misalnya Misalnya itu hijab Ada yang bilang hijab Itu budaya arab Memang budaya arab Betul Sebelum islam Datang Orang-orang Sudah pakai hijab Sudah berhijab Ya Tetapi kemudian Itu diamandemen Disahkan oleh Al-Quran Al-Quran datang Yang sudah baik Tidak Dirubah Ya Sebagaimana Al-Quran datang Misi kerasulan Salah satunya adalah Li utamimah Maka rimal akhlak Yaitu memperbaiki Akhlak-akhlak Yang mulia Yang tadinya Orang jahiliah Bobrok Moralnya Rusak akalnya Maka diubah Ketika islam datang Diamandemen Semua direvisi Tetapi yang baik Ya di Ada budaya-budaya Yang memang Diadopsi Disahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai budaya Islam Ya jadi budaya Arab itu Ada yang Dihilangkan Semuanya Namun Pada hari ini Ya ada Empat hal Kata Rasulullah Budaya jahiliah Ini sebetulnya budaya jahiliah Yang dari dulu Udah ada Tetapi masih ada Pada zaman Umat islam Dan ini Masya Allah Salah satunya Dari empat hal ini Bisa Menjerumus kepada Kemusyrikan Apa hal itu Ini yang perlu kita waspadai Karena banyak Kata Rasulullah Terjadi pada umatku Apa itu Di dalam hadisnya Rasulullah S.A.W. bersabda Arba'un Fi umati Min amri jahiliah La yaterokuhunna La yaterokuhunna Arba'un Kata Rasulullah Ada empat hal Fi umati Di dalam umatku Di dalam umat islam Apa itu Min amri jahiliah Yang termasuk Ya Perkara-perkara Urusan-urusan Yang termasuk Warisan dari budaya jahiliah La yaterokuhunna Yang mana mereka Tidak meninggalkannya Artinya sampai sekarang pun Masih banyak orang yang Melakukan hal-hal itu Tetapi mungkin mereka Tidak sadar Bahwasannya itu adalah Budaya jahiliah Maka Banyak hal-hal yang disini Nanti kita lihat Apa itu Yang pertama Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Al-Fakru Fil-Ahsam Yang pertama Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Ya Membanggakan Keturunan Membanggakan Derajat keturunan Ini poin yang pertama Banyak Ya Bukan cuma disini saja Bukan cuma di Indonesia Sampai sekarang Kita lihat Banyak orang yang Membanggakan Keturunan Membanggakan Orang tuanya Kita boleh Bukan yang gak boleh Bangga sama orang tua Tetapi yang tidak boleh Adalah Membanggakan Keturunan Misalnya Orang tua saya Adalah Golongan Keluarga Ningrat Keluarga terpandang Membanggakan Keturunan Misalnya Keturunan Orang-orang berada Seperti misalnya Waktu Islam Awal Islam Di Indonesia Itu banyak Orang-orang Ajaran Hindu-Buddha Yang mana Orang terbagi Menjadi kasta-kasta Yang mana Itu warisan Itu keturunan Dari bapaknya 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 Dan sebagainya Itu mewariskan Apa namanya Kebanggaan Dan kejelekan Kepada generasi Setelahnya Ada yang namanya Generasi Apa ya Kasta yang tinggi Ada juga Kasta yang rendah Ya maka Setelah Islam datang Ya Sebetulnya Islam Menghapuskan Ya Kebanggaan Kasta-kasta tersebut Sehingga Semua orang itu Sama Di dalam Islam Ajaran yang Islam Ya Itu tidak benar Adanya kita Membanggakan Golongan kita Mentang-mentang Misalnya Bapaknya Kiai Ya Mentang-mentang Bapaknya Polisi Dan lain sebagainya Bukan itu Sebetulnya Yang Islam ajarkan Itu merupakan Budaya jahili ya Membangga-banggakan Keturunan Membangga-banggakan Ya Derajat Keturunan Ya Tetapi ajaran Islam adalah Ya Islam datang dengan Membawa Ajaran Apa namanya Kesetaraan Ajaran kesetaraan Ya antara semua orang Bahwasannya semua orang Dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu adalah Sama Yang membedakan apa Yang membedakan adalah Takwanya Sesungguhnya orang yang Paling mulia Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Takwanya Bukan karena Hartanya Bukan karena Keturunannya Bukan karena Kecerdasannya Kalau lah Ya Kemuliaan itu Ada pada Harta Maka sudah Barang tentu Korun adalah Orang yang Paling mulia Kalau lah Ya kemuliaan itu Ada pada Jabatan Sudah barang tentu Fir'aun adalah Orang yang Paling mulia Dan Kalau lah Kemuliaan itu Letaknya ada pada Otak Ada pada Kecerdasan Sudah barang tentu Haman adalah Orang yang Paling mulia Tetapi apa Allah subhanahu wa ta'ala Yang membenamkan Fir'aun Allah subhanahu wa ta'ala Membenamkan Korun Dan Allah subhanahu wa ta'ala Meluluh antakan Yang membinasakan Haman Naudu billahi min zalik Ini adalah Poin Islam yang sebenarnya Adalah Yaitu Kesetaraan Bahwasannya semua orang Adalah sama Di mata Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak ada lagi Diskriminasi Diskriminasi itu Merupakan budaya Jahiliah Diskriminasi Dan membangga-banggakan Keturunan Membangga-banggakan Apa namanya Keturunan Nasab kita Itu juga merupakan Budaya Jahiliah Yang harus kita hapus Ini kata Rasulullah Masih ada Masih Jaman sekarang Masih ada Orang-orang yang Yang begitu Yang kedua Ya saya percepat saja Saya ringkas Yang kedua adalah Mencelah keturunan Yaitu hadisnya Wata'unul Wata'unul Fil Ansab Yaitu mencelah keturunan Nah ini juga Kaitannya yang tadi Yang tadi Membangga-banggakan Kalau yang ini adalah Mencelah Ya mungkin Keturunannya Dia adalah Kasanya jelek Misalnya Dia keturunan Orang-orang jelek Ya keturunan Yang rendahan Dan dicelah oleh Orang-orang yang tinggi Dan orang-orang yang lain-lain Sebagainya Ini kan tidak benar Bahwasannya Yang pertama tadi Poinnya Di Islam adalah Kesetaraan Semua orang itu sama Yang kedua adalah Jangan kita Mencelah Karena mencelah itu Adalah budaya Jahiliah Mencelah Mengolok-olok Ya menjelek-jelekan Itu merupakan budaya Budaya jahiliah Tetapi Umat Islam itu Masih banyak Kalau kita lihat Jaman sekarang Bahkan lebih liar lagi Kalau jaman sekarang Kita buka mensos Wah isinya Cacimaki semua Di 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 Kenyataan Di kehidupan Interaksi langsung Itu banyak orang-orang Yang cacimaki Ini juga budaya Budaya Jahiliah Mencelah Mencacimaki Ya sumpah Serapah Ya Ngomong kata-kata yang kotor Itu juga merupakan budaya Jahiliah Islam sudah datang Islam datang Menghapuskan sebetulnya Melarang budaya itu Ya di dalam surah Al-Fujurat Ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman La yashar Janganlah La yashar Kaumun min kaumin Janganlah Suatu kaum itu Mencelah Mencelah Mengolok-olok Suatu kaum Asa Ayyakuna Kayoran minhun Bisa jadi Kaum yang dicelah itu Ya Lebih baik Daripada Kaum yang dicelah Walani Dan jangan pula Perempuan Mencelah Perempuan yang lain Bisa jadi Yang dicelah itu Lebih baik Daripada kaum Wanita-wanita Yang mencelah Dan janganlah Ya Kalian itu Memanggil dengan Gelar-gelar yang buruk Dengan panggilan-panggilan Yang jelek Selisme khusus Sebelum buruknya Panggilan adalah Pasik Setelah beriman Dan barang Siapa yang Tidak bertobat Maka mereka lah Itu adalah Orang-orang yang Zolim Ini ayat ini Menjelaskan Tentang bagaimana Kita bersutur kata Memanggil orang Jangan kita Mencelah Keturunan Jangan kita Mengolok-olok Suatu kaum Kenapa Bisa jadi Kaum yang kita Celah Orang yang kita Ejek Orang yang kita Olok-olok Itu lebih baik Daripada kita Bisa jadi dia Tahajudnya Lebih banyak Daripada kita Bisa jadi dia Sedekahnya Lebih banyak Daripada kita Kita tidak pernah Tahu itu Nah kenapa Disebut perempuan Karena bisa jadi Perempuan itu Mulutnya Lebih julid Mulutnya Lebih Berbahaya Lebih suka Namanya Mengolok-olok Janganlah perempuan Mengolok-olok Perempuan yang lainnya Bisa jadi Perempuan yang Diolok-olok Itu lebih bagus Lebih baik Ya ketimbang Orang-orang yang Mengolok-olok Nah ini ada Perintahnya Ada larangannya Di dalam Al-Quran Yaitu mencelah Orang Apalagi mencelah Suatu kelompok Suatu Keturunan Ya itu juga Dilarang di dalam Islam Karena itu Merupakan budaya Jahili Yang ketiga Yang ketiga Kata Rasulullah Apa itu Wal-Istisqa bin Nujum Yaitu Meminta hujan Istisqa itu Minta hujan Meminta hujan Dengan Nujum Dengan ahli Nujum Dengan sihir Dengan Dukun Ini juga banyak Terjadi di negara-negara Kita Ya Di budaya-budaya Lokal Misalnya Manggil hujan Dan percaya Sama tahayul Percaya Sama dukun Ada yang namanya Pawang hujan Pawang hujan itu Seringkali Ya Apa namanya Syariat Melanggar syariat Ya Ini bahaya Bisa Menuju kepada Kemusyrikan Sebab apa Kita meyakini Adanya kekuatan Di lain Di lain Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau Minta hujan Kalau mau Meminta hujan itu Di dalam Islam Ada caranya Yaitu Salah satunya Dengan sholat Itu juga Meminta hujan Misalnya lagi Sholawat nariyah Sholawat nariyah Itu awal mulanya Adalah dibuat Untuk meminta Hujan Makanya ada kalimat Wai yustaz Kol gha'mamu Wai yustaz kol gha'mamu Bi wajihil karim Ya Itu adalah Dimintakan hujan Ya Artinya Ya Kita Berdoa Kalau kita membaca Sholawat nariyah Artinya adalah Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akan Diturunkannya hujan Memohonnya kepada Allah Dengan Keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Ya dengan wasilah Nabi Muhammad Sallallahu wa ta'ala Kita minta Diturunkan hujan Tapi bukan hanya hujan Sebetulnya Salawat nariyah itu Karena hujan itu rahmat Hujan itu barokah Bisa juga digunakan untuk Menurunkan barokah Menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ada cara-cara yang syari'i Kalau kita mau meminta hujan Mau minta diturunkan hujan Jangan kita Jangan kita Memakai Budaya jahiliah Yaitu dengan Nujung Dengan dukun Selanjutnya Yang keempat Apa itu Waniyah Dan Meratap Meratap apa Maksudnya Meratapi orang yang telah Meninggal Meratapi mayat Ini banyak terjadi Di belahan dunia Yang lain Ya Di Oleh negara-negara Yang menganut Paham syiah Agama syiah Ini juga Na'udzubillahimindalik Bukan termasuk Budaya Budaya Islam Ini termasuk Budaya jahiliah Demikian yang bisa Saya sampaikan Karena keterbatasan waktu Kurang lebihnya Mohon maaf Adanallah wa'iyyakum Wajimain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Terima kasih informasinya Ustaz Terima kasih